Nah tapi ada yang lucu nih, sekretaris dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Kilometer 50 Tol Cikampek, Marwan Batubara Ini ngambek gitu, dengan keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan ini Jadi ibarannya dia ini kayak ABG-ABG labil gitu kan Intro Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas Kabar baik menghampiri kita beberapa hari belakangan ini Yang datangnya dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada Jumat kemarin, tanggal 18 Maret 2022 Majelis Hakim yang dipimpin oleh Muhammad Arief Nuryanta Memfonis bebas dua orang polisi Terdakwa kasus penembakan di Kilometer 50 Tol Cikampek Mereka adalah Briptu, Fikri Ramadhan dan juga Ibda M. Yusmin Ohurela Mendengar putusan tersebut, kedua terdakwa langsung sujud syukur Padahal sebelumnya mereka dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Karena Jaksa meyakini bahwa mereka melakukan unlawful kill Atau pembunuhan tanpa proses hukum terhadap 6 orang Laskar pengawal Rizik Sihab Pada waktu bulan Desember tahun 2020 lalu Dan ke-6 Laskar itu Sampai detik ini Masih divitnah menjadi suhada oleh para kadung-kadung Ini kan lucu Suhada ini kan mereka orang yang mati membela agama Atau mati syahid Nah ini mati syahidnya dimana mereka melawan petugas Mereka juga menyerang Pakai senjata tajam, senjata api Dimana letak syahidnya Kadung-kadung ini memang kadang suka anehannya pola pikirnya ya Ya gak tau kenapa Jaksanya ini menuntut mereka seperti itu Padahal di fakta persidangan semuanya terkuat Bahwa mereka yang menyerang duluan Kemudian juga mereka membawa senjata tajam, senjata api Ya otomatis polisi membeda diri dong Dan untungnya Majelis Hakim punya pandangan yang berbeda Majelis Hakim Melihat fakta-fakta di persidangan dari bukti-bukti Akhirnya Memberikan fonis bebas kepada mereka berdua Ini tentu saja Sangat penting Karena apa? Secara mental, psikologis Institusi Polri Akan merasa bahwa Tugas mereka ini Kinerja mereka ini Didukung sepenuhnya Mereka akan melakukan tugasnya dengan Oh ini loh Aku melakukan tugas ini Sebagai pendegak hukum Sebagai pelindung dan pengayau masyarakat Dilindungi oleh undang-undang Karena memang lebih baik Empat orang penjahat ini yang mati Daripada polisinya ya kan Ini menjadi Istilahnya Pendegakan hukum yang Luar biasa di Indonesia Ini berarti bahwa Hakimnya Memang benar-benar Memberikan keputusan Sesuai dengan fakta-fakta Di persidangan Bayangkan Kalau misalkan Mereka ini Difonis bersalah Oleh hakim Kedepannya Efeknya Secara mental Secara psikologis Polri Dalam pendegakan hukum Mereka akan Perfikir ulang Wah Kalau misalkan Nangkep penjahat nih Atau nemak penjahat Malah Ya saya yang disalahin nanti Jadiin tersangka Dan sebagainya Tapi dengan kejadian ini Ini luar biasa Polri akan Terus ada di Garda terdepan Terus pasang badan Untuk kita-kita Masyarakat ini Mereka akan Memberikan pelayanan terbaik Untuk publik Kepada kita Dan satu lagi Hal ini membuktikan Bahwa Hakimnya memang Benar-benar menggunakan Hati Luarani Dan jaksanya Benar-benar Kadrun Bravo Menegakan hukum Di Indonesia Namun terdakwa Tidak dapat dihukum Menyatakan bahwa Kepada terdakwa Tidak dapat Dijatuh-dijatlah Karena adanya Alasan pemenar Dan pemaat Empat Meletakkan terdakwa Dari segala Tuntutan hukum Lima Memulihkan Hak-hak terdakwa Dalam kemampuan Nah tapi ada yang lucu nih Sekretaris dari tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Atau TP3 Kilometer 50 Tol Cikampek Marwan Batu Barat Ini ngambek gitu Dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Jadi ibaratnya Dia ini kayak ABG-ABG labil gitu kan Misalkan Begini Kita Punya gebetan Kemudian Gebetan kita ini Jadian Sama cowok lain Nah Ada nih temen kita ini Dateng Nanya-nanya Eh gimana nih Si A Jadian tuh Sama si B Menurutmu gimana Hah Apaan Mereka tuh Dagelan Sesat Semoga malam ini Hujan badai Nah kan Sumpah serapak Kayak gitu Sama kayak si Marwan Batu Barat ini Ketika dia ditanya oleh wartawan Pak Ini bagaimana Dengan keputusan bebas Oleh Hakim ini Kepada Terdakwa Hah Dagelan sesat Dari kemarin Dari awal Kita juga Nggak yakin Dengan pengadilan ini Semoga nanti malam Hujan badai Kayak gitu juga Jadi ya Ya memang Jadi keberadaan Kadrun ini Memang Di Negara kita ini Memang untuk lucu-lucuan Gitu Ya Kalau Keberadaan mereka sih Memang Buat kita ketawain Tiap hari Itulah fungsi kadrun Sebetulnya Hal yang sama Juga diungkapkan Oleh Novel BAMUKMIN Wasetjen PA212 Ini juga mengatakan Bahwa ini Dagelan sesat Begitu Dagelan pengadilan sesat Karena mereka menganggap Dari awal Memang Penyidikan Nggak pernah ada Kemudian juga Komnasam ini Cuman Sebagai sarana pendukung Nggak berpengaruh Apa-apa Jadi mereka Memang menganggap Ini pengadilan Sudah Nggak layak lagi Begitu Itu pun menurut mereka Kemudian Aziz Yanuar Pun juga sama Pengacara ini Mengatakan juga Bahwa ini semuanya Dagelan Pengadilan dagelan Tapi ya wajar sih ya Memang Karena si Aziz ini kan Memang pengacara Dia dibayar untuk Membelan mereka Jadi memang ya Udah tukoksinya Kayak gitu Dan dari dulu Memang ngomongnya suka Melantur Nggak jelas gitu Juga mencerminkan Bahwa dia ini Seorang Kuasa hukum Begitu Ya tapi terlepas Dari semua itu Kita juga patut Acungi jempol Untuk kinerja Polri Kinerja Hakim Terutama Memberikan fondis bebas Kepada Kedua terdakwa ini Dan semoga Dengan peristiwa ini Menjadi pelecut Semangat Untuk Polri Terus menjadi Penegak hukum Terus menjadi Kardal terdepan Untuk Mengayomi Dan melindungi Masyarakat Yang ada di Indonesia ini Saya rasa itu Terima kasih sudah menyimat Salam damai Untuk Indonesia Terima kasih sudah menonton